Malah ingatnya harga telur ayam membuat sejumlah ibu rumah tangga beralih berburu telur puyuh. Sementara itu sebuah hotel di sawah besar Jakarta Pusat terbakar. Evakuasi berlangsung dramatis, sejumlah tamu hotel alami sesak nafas. Selangkapnya dalam News Flash. Hotel empat lantai di Jalan Mangga Besaraya, sawah besar Jakarta Pusat terbakar pada minggu malam. Upaya evakuasi berlangsung dramatis karena sejumlah tamu sempat pingsan karena banyak menghirup asap. Kebakaran terjadi akibat ulah salah satu tamu hotel yang membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian api membakar selimut dan kasur. Enam unit mobil pemadam diterjunkan untuk memadapkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di sejumlah pasar tradisional di kota Tegal, Jawa Tengah, harga telur ayam naik dari Rp21.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Menurut pedagang, naiknya harga telur ayam akibat meningkatnya permintaan konsumen jelang Ramadan. Naiknya harga telur ayam berakibat menurunnya omset para penjual telur ayam hingga 50%. Cari alternatif untuk konsumsi, warga beralih ke telur puyuh. Untuk telur puyuh mentah dijual Rp350 per butir, sedangkan telur puyuh matang dijual Rp450 per butirnya. Hal ini meningkatkan omset penjual telur puyuh. Dalam sehari penjual telur puyuh di Pasar Sumur Panggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, bisa menjual 800 hingga 900 butir telur puyuh. Tokoh pencaksilat dunia sekaligus Dewan Pembina Padepokan Pencaksilat Panglipur Pusat, Majen TNI Purna Wirawan, Edi Marzuki, Nala Peraya, melantik pengurus baru perguruan Panglipur Pusat di Gedung Taman Budaya, Kota Bandung. Pengurus baru Padepokan Pencaksilat Panglipur Pusat periode baru ini diketuai oleh Fanny Fauzia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.